Kerapu Macan Kerapu Macan Perundong Kabupaten Lamonga, Jawa Timur Dengan hasil yang cukup baik yaitu mencapai penambahan berat rata-rata 1,7 gram per hari dari fit awal 50 gram hingga 400 gram setelah 6 bulan dipelihara ditambak Sarana yang diperlukan antara lain 1. Tambak Pemeliharaan Bentuk tambak kerapu pada umumnya adalah 4 persegi panjang atau bujur sangkar dengan ukuran luas 1000 hingga 5000 meter persegi dan mampu mempertahankan air sedalam 1 sampai 1,5 meter 2. Pembangkit tenaga listrik atau geset dan pompa air Geset yang digunakan berkapasitas 12 hingga 30 pk sedangkan pompanya berkapasitas 5 meter kubik per menit 3. Kincir Air Kincir adalah alat pemasok oksigen dari udara digunakan jika tingkat kepadatan dalam pemeliharaan mencapai 23 ekor per meter persegi 4. Shelter Dipergunakan sebagai tempat berlindung atau persembunyian ikan kerapu Shelter ini bisa dibuat dari pipa paralon atau bahan lainnya misalnya betu karang Teknik pemeliharaan untuk tambak yang luasnya 1000 hingga 5000 meter persegi dengan menggunakan benih berukuran 50 hingga 500 gram per ekor dan padat tebar 3 sampai 5 ekor Per meter persegi yang dipelihara selama 4 sampai 6 bulan hingga mencapai ukuran panen dengan laju pertumbuhan 1 hingga 2 gram per hari Persiapan tambak-tambak yang siap tebar adalah tambak yang memenuhi parameter fisik dan kimia air tambak yang layak digunakan dalam pemeliharaan kerapu serta bebas dari ikan pengganggu maupun Pemangsa Awalnya, dilakukan penjemuran dasar tambak penebaran kapur sebanyak 3 hingga 5 ton per hektare atau tergantung dari kondisi P Tanda hubung H tanahnya merata ke seluruh bagian dalam tambak Selanjutnya memasukkan air ke dalam tambak hingga mencapai ketinggian 1 meter dan dilanjutkan dengan menumbuhkan pelangton hingga mencapai kecerahan 40 cm Kemudian dilakukan adaptasi benih untuk memperkecil kematian benih sebagai akibat dari perubahan lingkungan di tempat penampungan sementara sebelum ditebar ke tambak pemeliharaan Pengelolaan tambak A Pengelolaan tanah dan air Tujuan pengelolaan air adalah untuk mempertahankan kelayakan dan kualitas air tambak selama masa pemeliharaan Pengelolaan air ini dilakukan sejak benih ditebar ke tambak meliputi pemantauan kualitas air secara teratur mengganti air tambak, pemberian kapu serta pemberian pupuk B Pengelolaan pakan-pakan sebaiknya ikan ruca yang ukurannya relatif besar dipotong disesuaikan dengan ukuran ikan kerapu sehingga ikan ruca tersebut dapat dimangsa oleh kerapu C. Pengendalian ikan liar Ikan liar pada umumnya merupakan pengganggu terhadap ikan kerapu Sifat pengganggu tersebut bisa berupa pesaing ataupun pemangsa melalui cara penjalaan atau dipasang perangkap Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton